Beredar video di media sosial TikTok, beredar video yang merekam diduga keluarga Matanjar, 45 tahun, sedang menangis pilu. Dikutip dari Tribun Jakarta, video tersebut diunggah oleh akun TikTok Azriel pertama pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam video tersebut, sejumlah wanita tampak menangis histeris. Bahkan ada yang hingga pingsan jatuh di atas tanah. Diketahui Matanjar dan adiknya Materdam, 26 tahun, meninggal dunia di tangan Hasan Busri, 39 tahun, saat carok di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat 12 Januari 2024. Dalam carok maut tersebut, Najeri 42 tahun, sepupu dari Materdam dan Matanjar, serta Hafid 26 tahun, murid silat Matanjar, juga meninggal dunia. Akun TikTok Azriel pertama menulis wanita yang menangis histeris tersebut adalah keluarga Matanjar. Keluarga Matanjar, 1109, semoga Husnul Hotima, tulis akun TikTok Azriel pertama. Sebelumnya, di media sosial viral juga sebuah video yang memperlihatkan suasana tahlilan di rumah Matanjar. Dikutip tribunjakarta.com, dari akun TikTok Keripin, tahlilan itu dilakukan di rumah Matanjar di Tanjung Bumi. Tampak ada tulisan di dinding bertuliskan empat korban tewas. Matanjar bin Mudiman, Materdam bin Mudiman, Najeri bin Haji Salimin, Hafid bin Misuri. Peristiwa ini tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Keluarga Matanjar dan Materdam langsung kehilangan dua orang tersayang, karena mereka adalah kakak beradik. Berdasarkan informasi yang diterima tribunjakarta.com, Matanjar merupakan tiga bersaudara. Orang tua masih ada, dari tiga bersaudara tinggal satu saudara, jawab pemilik akun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, tulis warganet lagi. Sekedar informasi, akibat carok maut tersebut, empat korban mengalami luka parah. Yang jelas, lukanya parah, kata Kasat Sabhara, Pores Bangkalan AKP Buntoro. Menurut Kapores Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya, tiga korban meninggal di tempat. Tiga meninggal di tempat, satu dalam perjalanan ke Puskesmas, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.